Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat di Korintus, pasal 9. Haki yang tidak digunakan Paulus. Aku orang bebas. Aku seorang Rasul. Aku sudah melihat Yesus, Tuhan kita. Kamu semua adalah bukti dari pekerjaanku dalam Tuhan. Orang lain mungkin tidak menerima aku sebagai Rasul, tetapi kamu pasti menerimaku sebagai Rasul. Kamu semua merupakan bukti bahwa aku Rasul dalam Tuhan. Beberapa orang mau mengujiku, dan inilah jawabku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa istri yang percaya dalam perjalanan kami? Rasul-Rasul dan saudara-saudara Tuhan dan Petrus telah melakukan hal itu. Apakah hanya Barnabas dan aku yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup? Tidak ada tentara yang melayani dalam dinas ketentaraan dan membayar gajinya sendiri. Tidak ada orang yang menanam anggur di kebunnya dengan tidak memakan buah anggurnya sendiri. Tidak ada seorang gembala yang mengurus ternaknya tanpa pernah meminum susunya. Aku hanya menyebutkan yang berhubungan dengan hidup sehari-hari. Hukum Taurat Allah juga mengatakan hal yang sama. Ada tertulis dalam Hukum Taurat Musa. Jika seekor lembu sedang mengirik biji-bijian, jangan menutup mulutnya dan melarangnya makan. Jika Allah berkata demikian, apakah ia hanya berpikir tentang lembu? Tidak. Sesungguhnya ia sedang berbicara tentang kita. Nas itu berkata untuk kita. Orang yang mengirik biji-bijian, mengharapkan mendapat bagiannya. Kami menanam benih rohani di antara kamu. Jadi, kami harus dapat menuai sesuatu dari kamu untuk hidup ini. Apakah kami meminta terlalu banyak? Tidak. Orang lain mempunyai hak untuk menerima hal itu dari kamu. Tentu kami juga mempunyai lebih banyak hak untuk itu. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya kami tidak menghambat pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Pasti kamu tahu bahwa orang yang bekerja di dalam baik mendapat makanan dari baik. Dan orang yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah. Hal itu sama seperti orang yang bekerja untuk memberitakan kabar baik. Tuhan sudah memerintahkan orang yang memberitakan kabar baik untuk mendapat upahnya dari pekerjaan itu. Dan aku belum menggunakan hak itu. Aku tidak berusaha untuk menerima apapun dari kamu. Itu bukan tujuanku menuliskan ini. Lebih baik aku mati daripada hilang yang kubanggakan. Pekerjaan memberitakan kabar baik bukanlah alasan bagiku untuk memegahkan diri. Memberitakan kabar baik merupakan kewajibanku yang harus kulakukan. Celakalah aku jika tidak memberitakan kabar baik kepada orang. Jika aku melakukan pekerjaan memberitakan kabar baik sebab pilihanku sendiri. Maka aku berhak untuk mendapat upah. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan. Aku harus memberitakan kabar baik serta melakukan tugas yang diberikan kepadaku. Jadi, apakah yang ku terima dari pekerjaan itu? Inilah upahku. Yaitu pada saat aku memberitakan kabar baik kepada orang, aku dapat memberikannya dengan cuma-cuma. Dengan cara itu, aku tidak menggunakan hak untuk dibayar dalam melakukan pekerjaan memberitakan kabar baik. Aku bebas dan bukan milik siapa-siapa. Tetapi aku menjadikan diriku hamba semua orang. Aku melakukan itu untuk menolong sebanyak mungkin orang untuk selamat. Aku menjadi orang Yahudi bagi orang Yahudi. Aku melakukannya untuk memenangkan mereka. Aku sendiri tidak terikat pada hukum Taurat. Tetapi untuk orang yang dibawa hukum Taurat, aku menjadi seorang yang terikat pada hukum Taurat. Aku melakukannya untuk memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang yang hidup tanpa hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak mempunyai hukum Taurat. Aku melakukannya untuk memenangkan orang yang hidup tanpa hukum Taurat. Sesungguhnya aku bukan tanpa hukum Allah. Tetapi aku diatur oleh hukum Kristus. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menolong mereka untuk diselamatkan. Aku sudah menjadi segala galanya bagi semua orang. Aku melakukannya supaya aku dapat menyelamatkan orang dengan semua jalan yang mungkin. Aku melakukan semua itu sebab kabar baik. Aku melakukan hal itu supaya aku juga menerima berkat dari kabar baik itu. Kamu tahu bahwa dalam pertandingan semua pelari berlari. Tetapi hanya satu yang mendapat hadiah. Jadi, berlarilah sedemikian rupa untuk menang. Semua orang yang bersaing dalam pertandingan telah berlatih dengan tekun. Mereka berusaha menerima penghargaan. Mahkota hanyalah benda dunia yang tidak akan tahan lama. Tetapi mahkota kita tidak akan berakhir. Jadi, aku berlari seperti orang yang mempunyai sasaran. Aku bertanding seperti petinju yang memukul sesuatu. Bukan hanya memukul angin. Aku melatih tubuhku sendiri dan menguasainya. Aku melakukannya supaya aku tidak ditolak Allah setelah aku memberitakan kabar baik kepada orang lain. Terima kasih telah menonton!